Halo selamat siang Motovlog Sumatera Barat Motovlog yang menyajikan konten-konten seputaran Sumatera Barat ya pada siang kali ini kita dapat memenangkai ameng bisa melewati jalur ini ini namanya jalur alternatif ah tangan dan sawah namanya ya badang sawah yakni nya jalur yang menghubungkan antara pasaman barat dengan pasaman timur atau lubuk skaping jalur ini tergolong apa ya sangat membantu ya apabila orang-orang yang mau ke Medan atau melintas ke lubuk skaping gitu nah jalur ini sangat membantu sekali daripada mereka harus bermutari dan amanin jauh via bukit tinggi gitu namun yang disayangkan jalur ini masih kurang belum belum diperhatikan ya oleh pemerintahan setempat karena masih banyak jackpot jackpot nya ya seperti lubang seperti jalur yang keriting dan juga tidak ada markajat tapi jalur ini sangat rame ya di lewati oleh supi travel ataupun para-para motovlogger sekelas nasional gitu banyak konten-konten motovlog yang melewat ke jalur ini nah itu dia banyak jackpot jackpot nya kalau kita salah melangkah nah seperti ini bisa jadi patah as ya nah jadi jangan sekali-sekali nah lihat nih dia depan nih gambling di jalur ini karena jalur yang seperti-seperti ini sangat rawan lubang dan juga sangat rawan terhadap ah tak jalan-jalan keriting jadi buat kalian kalian yang mau melewati jalur-jalur seperti ini disarankan untuk konvoy ya atau tandem karena risiko sekali disini kita masukin Pak ledang-ledang sawit orang dan jalannya sangat rusak gitu dan buat kalian yang mau melewati jalur-jalur alternatif seperti ini usahakan itu ada seada yang tahu jalur gitu karena nanti akan ada persimpangan-persimpangan kecil yang membuat kalian bingung membahayakan sudah pernah melalui jalur ini atau kalian udah hafal jalan ini melalui Google Map atau gimana gitu kan kenapa jalur ini dinamakan itu jalur Malampa ya jalur Malampa kita akan menyusuri pinggiran nantinya batang pasaman ya sama gunung pasaman saya udah dapat bocoran bahwa jalur ini aman tadi makanya saya berani melewati jalur ini walaupun nantinya kita akan melewati hutan lindung yang sangat lebat sekali nah nanti kita akan melewati bukit itu saya pernah melihat sebuah konten melalui jalur ini tapi mereka memakai mobil ya ada sekitar 45 menit untuk sampai ke lubuk scaping dari jalur ini nah itu catatannya videonya harus non-stop ya no cut no edit terkadang para konten-konten motovlog sering mengkat-cut video-video yang dianggap tidak terlalu penting nah bismillah semoga aman-aman aja ya saya sampai ke lubuk scaping nih nah itu yang kita kalian lihat tadi karena jalurnya ini bukan jalurnya biasa jadi orang seenak-enaknya nih ini seperti ini nih apa nih polisi kok seperti ini gini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian hai 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 Nah kita ada di pertigaannya di sini ya Hai nani pasar di guna gari hai 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 nah beginilah kalau pasar rakyat di saat hari pasarnya ya memang rame seperti ini semoga jalan yang kita lalui sudah ketutupan ya saya takutnya nanti ketutupan jalan oke oke kita lanjut Masa enggak lihat ramu-ramu ini berapa sih berapa kilometer nah ini sih yang ditakut-takutin kalau kita melalui jalur daya jabat desa waspada dengan penggemodi lokal yang biasanya seenak-enaknya jalan gitu keadaan mereka tidak mengeluarkan apa menghidupkan dalam pusten sedikitpun sedikitpun apapun katanya yang atau selamat menikmati nah mungkin sampai disini dulu ya kita melalui jalur Malampah ini mungkin selanjutnya kalian akan melihatnya di konten episode selanjutnya dengan tanpa narasi ya karena juga gak ada bahan untuk dibahas disini baiknya kita sajikan konten narasi konten lagu aja oke jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini dan doakan saya sampai nih ke Lubuk Sikaping dengan aman dan balik ke Padang dengan aman juga amin ya rabat alamin oke jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya dari jalan lintas alternatif Lubuk Sikaping Pasaman Barat Motavlog Sumatera Barat pamit see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati